Warga dikejutkan adanya ledakan yang terjadi di desa Pekangkungan Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan, Sabtu pagi. Ledakan terdengar hingga 3 km dan membuat sejumlah warga panik hingga berhamburan keluar rumah. Akibat ledakan, dua rumah milik Gofar dan Ida Fitria di desa Pekangkungan Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan, hancur. Bangunan rumah nyaris rata dengan tanah, sementara sejumlah barang juga hancur dan tertimbun reruntuhan. Polisi yang datang ke lokasi memeriksa tempat kejadian ledakan. Diduga ledakan berasal dari rumah Gofar dari bom ikan. Dua orang tewas dalam peristiwa tersebut, yakni Gofar dan Mat Sodik orang tua Gofar. Sementara dua orang lainnya terluka. Di ledakan yang diduga adalah sejenis bondet atau bom ikan yang biasa digunakan oleh nelayan untuk mencari ikan. Ditemukan di TKP satu jenazah yang meninggal dunia, kemudian satu jenazah yang meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Dan juga ada dua korban yang luka-luka. Pasca ledakan, Pores Pasuruan Kota melokalisir lokasi kejadian dan menunggu tim Gaganapol Dajatim untuk menyicir lokasi kejadian. Dari Pasuruan Jawa Timur, Jakasamudera, Ainyus melaporkan. Api dengan cepat membesar dan membakar sebuah minibus di jalan Yosudarso Tanjung Priok, Jakarta Utara. Petugas damkar Jakarta Utara yang datang ke lokasi berupaya memadamkan api. Sebelumnya minibus yang melaju dari arah Yosudarso menuju Cempaka Putih tiba-tiba mengeluarkan percikan api dari bagian mesin. Pengemudi pun menepi di bahu jalan keluar kendaraan. Dan api pun cepat membesar membakar minibus. Dalam peristiwa tersebut, supir dan penumpang mobil selamat. Kemudian menepi selanjutnya menjadi percikan api. Dampak kebakaran minibus arus selalu lintas dari arah Yosudarso Tanjung Priok, Jakarta Utara menuju Cempaka Putih, Jakarta Pusat sempat macet. Seorang ibu di Pasuruan, Jawa Timur menggagalkan pencurian motor dengan sapu ijuk miliknya. Aksi berani ibu tersebut dilakukan saat salah satu pencuri berusaha membawa kabur motor miliknya yang terparkir di depan rumah. Pemirsa, selain kasus tersebut selama satu jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Syafa Atisuryo. Pemirsa warga Gudang Arang Medan Sumatera Utara menggerebek lokasi perjudian dan membakar empat mesin judi. Aksi itu dilakukan karena menurut warga, aparat yang berwajib tidak menanggapi laporan warga yang resah dengan maraknya perjudian di kampungnya. Empat mesin judi tembak ikan dan jackpot dibakar warga Gudang Arang, Jamatan Medan Belawan Medan Sumatera Utara. Warga yang didominasi perempuan itu kesal karena sering mendapati anak laki-laki dan suaminya bermain judi. Sementara pemilik mesin judi berhasil kabur karena takut menjadi sasaran amukan warga. Maraknya perjudian juga diduga menjadi penyebab meningkatnya kriminalitas di kampung Gudang Arang. Menurut warga, pihaknya telah melaporkan perjudian ke Polsek Medan Belawan namun tidak ditanggapi. Warga berharap pihak yang berwenang dapat memperantas perjudian di kawasan Medan Belawan, serta memberikan rasa aman di tengah sulitnya memenuhi kebutuhan hidup. Percobaan pencurian sepeda motor berhasil digagalkan seorang ibu dan anaknya di Pasuruan, Jawa Timur. Pelaku kabur saat diteriaki maling dan meninggalkan motor incarannya. Kamera pengawas milik warga di perumahan Taman Asri kecamatan Purworejo Pasuruan, Jawa Tibur merekam peristiwa percobaan pencurian yang dilakukan dua pria. Saat salah seorang pencuri berusaha membawa kabur motor yang terparkir di depan rumah, pemilik motor dan anaknya berteriak minta tolong. Upaya tersebut berhasil membuat pencuri kabur tanpa membawa hasil. Menurut warga sekitar, dua pria tersebut terlihat melintas di lingkungannya beberapa kali. Pontan aja waktu anak saya disini langsung teriak, posisinya memang pas bawah sapu tuh. Terus keluar, terus itu. Yaudah gitu aja. Alhamdulillahnya sepeda motornya nggak sempat dibawa juga. Pemilik Dwi ini menaruh camoto. Camoto sepagumannya punci dalam keadaan nyala. Menempel, menempel di sepeda motor. Namun setelah membuka pintu, merasa ada yang orang menuluni dari sepeda motor, sepeda motor udah dinyalakan. Jadi salah satu anaknya berteriak. Dari hasil pengamatan rekaman CCTV, polisi telah mengetahui identitas pelaku dengan melacak nomor polisi motor pelaku. Berharap aksinya lancar karena membawa jimat keberuntungan. Seorang pencuri di Blora, Jawa Tengah gagal mengambil tas emak-emak berisi uang 12 juta rupiah. Pelaku pun berhasil ditangkap sementara kawannya kabur. Agus Mukiad, pencuri yang kerap beraksi di toko dan pasar ini dibekuk aparat unit reskrim Polsek Cepu, Blora, Jawa Tengah. Agus bukan pencuri sembarangan. Bersamarkannya yang masih buron, dirinya selalu membawa berbagai jenis jimat yang dipercaya bisa membawa keberuntungan saat berbuat kejahatan. Mulai dari batu, kain, hingga kertas berisikan mantra-mantra. Namun dalam aksi terakhirnya, jimat yang dibawanya tidak ampuh melindungi dan kalah dengan teriakan emak-emak yang menjadi korbannya. Saat itu, pelaku bersamarkannya mendatangi kiosk pedagang yang dijaga seorang emak-emak di Jalan Fiatra, Kampung Sidoarjo, kecamatan Cepu, dan berpura-pura akan berbelanja. Salah satu pelaku kemudian mengalihkan perhatian korban, sementara pelaku lain mengambil tas yang berisi uang 12 juta rupiah yang ada di meja. Namun saat akan kabur, korban yang tahu tasnya diambil langsung berteriak hingga warga yang ada di lokasi langsung menangkap pelaku, sedangkan rekannya melarikan diri. Jimatnya tuh gimana ya? Dari orang tua, Pak. Ini dari orang tua semua? Iya, dari... Maksudnya orang tua, orang tuamu? Dukun, Pak. Dukun. Oh, yang orang tua, orang yang kau anggap tua gitu? Beli? Enggak. Dikasih? Katanya untuk keselamatan? Iya. Untuk keselamatan mencuri atau untuk keselamatan? Untuk? Jadi ini, saya nggak tahu masalah perjimatan ini. Kalau menurut pengakuannya ya untuk menjaga kesehatannya gitu. Keselamatannya gitu? Untuk menjaga kesehatannya. Itu tapi kalah sama teriakan mak-mak itu ya? Nah, tapi kalah dengan teriakan korban. Sehingga secara spontan, warga yang ada di situ mengamankan pelaku dan... Polisi kini memburu satu pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Sementara Agus Mukiad kini harus mendekam di sel tahanan Polsek Cepu tanpa bisa ditemani jimat keberuntungannya. Atas perbuatannya, pencuri ini teranjam hukuman tujuh tahun penjara. Di Depok, Jawa Barat, emak-emak korban jambret melumpuhkan seorang pemuda saat beraksi. Aksi heroik emak-emak tersebut terekam kamera pengawas. Aksi penjambretan telepon genggam pengendara bermotor di Jalan Bambun Raya, Benji Timur, Kota Depok, Jawa Barat, terekam kamera pengawas. Emak-emak yang menjadi korban jambret ini pun bergegas turun dari motornya dan mengejar pelaku. Bahkan sang emak sempat memukul pelaku hingga terjatuh dari motornya. Pelaku pun berhasil dilumpuhkan. Sebelum dibawa ke Polsek Beji, pelaku berhasil diamankan terlebih dahulu oleh warga sekitar yang berada di lokasi kejadian. Pelakunya berinisial WH, korbannya seorang ibu-ibu yang sedang berada di sekitar lingkungan rumahnya yang sedang membawa handphone. Cara melakukan WH ini sebenarnya cara-cara yang memang sudah lama biasa dilakukan oleh para penjambret ponsel. Mereka menggunakan memakai kendaraan, kemudian melihat sesaranya, mengambil handphone-nya. Namun demikian korban berteriak, kemudian pelaku dapat diamankan. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti seperti sepeda motor milik pelaku, serta satu unit ponsel yang baru saja didapat dari hasil penjambretan. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, emak-emak juga menggagalkan percobaan pembegalan terhadap dirinya. Warga yang mendengar teriakan korban, mengadang pelaku hingga tersungkur. Dua pengguna ini babak belur dihajar warga kampung Balong, Poncol, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, usai memegal motor seorang emak-emak. Aksi keduanya gagal setelah korban mencoba melawan dan berteriak minta tolong, sehingga mencuri perhatian warga. Masa yang mendengar teriakan korban langsung mengejar kedua pelaku yang kabur menggunakan motor. Dengan kecepatan tinggi, pelaku dihadang pedagang mainan yang menabrakan sepedanya, hingga keduanya jatuh terperosok ke zelokan air. Mungkin di sini cerurit, tuh, siapa pegang, apaan saya rangkep gitu, saya gituin, lah, bang, ini rasa cerurit, berarti abang maling, kata saya begitu. Abang maling, bang. Teriak itu rame. Iya, tolong, tolong. Terus pergi dia naik motor, jatuh di sana, nabrak tukang totet-totet. Ada orang bisa tolong, gitu. Pes gitu ada banyak warga tuh. Berdatangan, katanya ada begal, ada begal, gitu kan. Kan saya sedang menunggu sepeda di sini. Langsung sengaja-sengaja, respet, giniin, pas itu, kena, gitu. Dua pelaku di gelandang ke Polsek Tambelang guna proses hukum lebih lanjut. Peristiwa sebaliknya terjadi di bau-bau Sulawesi Tenggara. Sekelompok emak yang bekerja sebagai pemulung mencuri barang-barang warga. Komplotan pemulung tersebut akhirnya ditangkap setelah salah satu aksinya terekam CCTV. Mak-mak pemulung membawa karung masuk ke rumah warga di perumahan Medi Brata, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Selain memulung, mak-mak keluar rumah membawa sejumlah barang. Tak tanggung-tanggung, barang yang diambil kursi hingga jemuran. Aksi mak-mak ini terekam kamera pengawas. Komplotan mak-mak ini akhirnya diamankan polisi ke Polres Bau-Bau. Sementara warga yang kehilangan barang mendatangi tempat pengepul dan mencari barang mereka. Adanya beberapa orang ibu-ibu yang berprofesi sebagai pemulung masuk ke rumah warga di salah satu perumahan, kemudian mengambil barang-barang yang sebetulnya masih dibutuhkan atau digunakan. Dan pada saat itu juga yang bersangkutan atau ibu-ibu tersebut itu sempat diamankan oleh warga dan anggota POSEC langsung mendatangi TKP. Untuk memberi efek jerah, mak-mak ini diminta membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Dan mereka wajib lapor setiap hari ke Polres Bau-Bau. Salah paham saat pertemuan keluarga, adik kakak saling tikam. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama Realita.